Halo semua Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Ngomong-ngomong sehat, nih lihat, yang saya pakai ini adalah Smartband Huawei Band 6. Ini harganya sekitar Rp600.000 atau Rp700.000 gitu lah. Kamu bisa cek harganya, lengkapnya, pasnya berapa tuh di TheCV Video ya. Yang pasti, Smartband ini tuh rasa smartwatch shop. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena ini layarnya udah luas, sop. 1,47 inch dan udah pakai panel AMOLED. Yang selalu bikin tampilan layar jadi cerah, bening, cakep. Juga tetap kelihatan jelas di bawah sinar matahari. Rata-rata smartwatch aja tuh cuma 1,2, 1,3an. Ini udah 1,47, sop. Lebih gede dari rata-rata smartwatch, padahal ini Smartband. Ukuran strapnya juga cukup tebal, cukup lentur, dan berasak berkualitas. Bisa diganti-ganti juga sih. Bukaannya nggak susah, cuma agak ribet aja. Kita mesti congkel penahan strap di bagian belakang. Setelah itu, lepas dan tarik strap hingga lepas. Emang cuma gitu aja, tapi agak ribet. Agak keras ngelepasnya. Dan Smartband ini tuh berasa ringan ya, dan berasa nyaman di tangan. Nggak membebani tangan sama sekali. Dan karena komfaktornya ini Smartband, bukan smartwatch. Jadi tuh nyaman banget, enak banget, ditinggal tidur. Ditinggal tidur. Dipakai buat tidur. Bener-bener nggak ganggu pada saat dipakai tidur. Nyaman-nyaman aja. Buat tampilan jamnya, kita bisa tap dan tahan untuk mengakses pilihan yang ada di dalam Smartband. Ada sekitar 6 atau 7 kalau nggak salah. Tapi kalau di aplikasi ada banyak pilihannya. Kita juga bisa kalau mau ganti tampilan pakai foto atau gambar apapun yang ada di smartphone kita. Tinggal dipasihin aja crop-nya di sebelah mana. Ya, untuk ukuran Smartband, harganya emang berasa agak mahal ya. Lebih dari 500 ribu gitu. Tapi kalau lihat layarnya yang gede jernih gini. Terus juga lihat monitor kesehatannya yang lengkap banget, sob. Ada heart rate monitor. Terus juga SPO2 atau kandungan oksigen dalam darah. Dan juga bisa lihat tingkat stress kita. Di mana kita bisa lihat langsung grafisnya di Smartband ini. Selama 24 jam kelihatan, sob. Jadi, berasa nggak mahal. Berasa worth it dan berasa wah untuk sebuah gadget yang memonitor tingkat kesehatan kita. Apalagi Huawei Band 6 ini tuh udah bisa memonitor nggak cuma 10 atau 20 model olahraga aja. Tapi mencapai 96 model olahraga, sob. Smartwatch mana coba yang bisa kayak gini. Ini Smartband lho. Komplit banget nggak tuh. Ya, emang sih kalau lihat di Smartband cuma ada sekitar 9 olahraga standar. Sisanya yang mencapai 96 macam olahraga itu tersembunyi di menu widget. Pilih plus dan kamu bisa pilih-pilih deh. Olahraga macam gimana yang biasanya kamu kerjain. Mulai dari olahraga kering sampai olahraga basah ada semua. Banyak banget kan? Nah, untuk ketahanan daya baterai, Smartband ini tuh bisa tahan sekitar 10 sampai 14 hari, sob. Ya, tergantung dari settingan kita ya. Mulai dari kecerahan layarnya, terus lamanya layar nyala, terus juga notifikasi aplikasi yang masuk tuh berapa banyak, dan juga pengaturan getarnya. Ya, semakin parah, semakin tinggi, semakin intens, ya otomatis baterainya semakin cepat habis, sob. Kalau untuk pengisian daya, disediain kabel charger dengan dual pin magnetik yang sayang banget nih ya. Bukan kabel standar universal dual pin kayak smartwatch kebanyakan. Jadi kalau kabelnya ini rusak atau hilang, ya kita mesti ke service center untuk beli kabelnya aja. Kalau misalkan universal kan kita bisa beli online aja, santai. Atau bisa pinjem-pinjem punya temen, kan ngecasnya nggak tiap hari. Dan ada sebuah catatan penting dari Bang Tekno buat kamu yang mau pairing Huawei Band 6 ini ke smartphone. Yaitu download aplikasi Huawei Health dari Huawei App Gallery ya. Jangan dari Google Play Store. Karena di Play Store, aplikasi Huawei Health-nya nggak update, sob. Jadi kamu download dulu aplikasi Huawei App Gallery. Kamu install di smartphone. Terus baru deh, kamu buka aplikasi Huawei App Gallery dan kamu install Huawei Health. Karena kalau kamu cuma install aplikasi dari Google Play Store, menu otomatik SPO2-nya nggak ada, sob. Dan kalau pilihan otomatik SPO2-nya nggak ada di aplikasi, smartwatch ini tuh, eh smartwatch, smartband ini tuh nggak akan bisa ngasih lihat, nggak akan bisa ngelakuin monitoring 24 jam SPO2. Ya cuma sekali waktu aja, pada saat kita lagi pengen ngecek aja. Sekali waktu, udah. Sekali waktu, udah. Nggak bisa 24 jam kayak yang saya punya ini. Jadi download aplikasi Huawei Health-nya dari Huawei App Gallery ya. Jangan dari Google Play Store. Penting tuh. Dan kalau untuk urusan notifikasi aplikasi, ini juga udah cukup lengkap. Kita bisa pilih aplikasi apa aja yang akan muncul notifikasinya di smartband ini. Mulai dari aplikasi chatting, aplikasi sosial media, sampai game juga bisa. Ya cuma sayangnya, kalau ada pesan dalam grup kayak WhatsApp grup misalnya, kita nggak bisa tahu siapa yang kirim pesan tersebut. Cuma bisa baca isi pesannya aja. Mesti jadi masukan untuk diperbaiki nih buat Huawei. Mungkin QC-nya kelewatan di sini ya. Semoga software update berikutnya ini udah teratasi ya. Overall, kesimpulannya untuk smartband Huawei Band 6 ini tuh, saya tuh suka ya sama desainnya. Terus juga dipakainya nyaman, nggak membanding tangan. Dan yang saya suka juga layarnya gede, jernih jelas. Bahkan di bawah sinar matahari juga ini tuh tetap kelihatan jelas. Apalagi bagian untuk monitoring kesehatannya. 24 jam non-stop buat heart rate, buat SPO2, dan juga buat stress. Mantep banget sih. Berasa waktit banget lah buat duit yang dibayar. Kalau untuk kekurangannya, kamu bisa cek ya. Yang tadi udah saya ulas sebelumnya gimana. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Playernya luas. Sampai jumpa di video berikutnya.